Pengulangan penyemprotan desinfektan untuk wilayah Kelurahan Lempur Tengah dan Kecamatan Gunung Raya terus dilakukan termasuk menjaga tiga pintu masuk melalui sistem piket COVID-19 demi kiak patroli dan pemantauan Lulu TV di lapangan Kamis 16 April 2020. Pengulangan penyemprotan desinfektan untuk wilayah Kelurahan Lempur Tengah dalam rangka memutus mata rantai COVID-19 yang ada di Kabupaten Kerinci dan khusus secara umumnya untuk Indonesia. Jadi kita ini adalah yang kedua penyemprotan dalam rangka menyambut bulan pusat Ramadan agar doa kita bersama supaya COVID-19 segera diselesaikan oleh kita. Ada himbawan lagi Pak? Himbawan kita tetap seperti yang telah sudah untuk masyarakat agar tetap berada di rumah, kurangi aktivitas di rumah, dan cuci tangan agar kita berhindar dari COVID-19. Kami mengharapkan kepada penitia COVID-19 itu di Kecamatan Gunung Raya, Kecamatan Gunung Raya, itu kami menggunakan sistem piket yang dilaksanakan tiga lokasi, itu di lokasi arah ke Lempur dan sekitarnya, yang kedua arah ke Selempau, Mas Go, itu di Sungai Hangat, Yang ketiga itu arah ke Kebun Baru, Kebun Lima, dan Air Mumu, itu di daerah Kebun Baru. Kami dari Kecamatan mengharap pada penitia atau yang telah ditunjuk oleh kami Kecamatan dengan Tim Kesehatan Fokus Mas Lebor untuk mengaktifkan tempat yang orang luar masuk, yang jadi dari tiga lokasi tersebut tadi. Juga kami mengharap untuk mengaktifkan piket menjelang bulan kuasa ini. Kemudian tentang penyemprotan, Pak, apakah juga sudah dilakukan? Untuk penyemprotannya, untuk sebelum kami mengenakan piket, itu kami sudah menyebarkan setiap desa yang ada di Kecamatan. Yang pertama, setelah itu kami menggunakan setiap piket, kami mengawasi setiap tiga lokasi tadi. Kemudian dalam satu minggu, Pak, apakah penyemprotan ulang juga dilakukan? Untuk orang yang tanya, mungkin dalam minggu ini kami akan melaksanakan atau mengunjurkan kepada desa yang ada di Kecamatan untuk penyemprotan yang kedua atau yang selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.